Pemandangan nampak berbeda di alun-alun kota Jember di Momentum Car Free Day yang biasanya dipadati oleh warga yang sedang melakukan olahraga. Puluhan warga melakukan aksi pungut sampah segala jenis yang dikemas dalam bentuk lomba oleh panitia penyelenggara. Lomba pungut sampah ini bertempat di seputaran alun-alun hingga stasiun kota Jember. Kegiatan ini diharapkan agar memberikan penyadaran sejak dini akan bayar sampah terhadap lingkungan yang dapat menyebabkan banjir. Pada warga yang mengikuti lomba tersebut tidak semata-mata untuk mendapatkan hadiah, namun sebagai upaya ikut menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar. Karena kita merasa kotor gitu, jadi ini kita risih. Sampah apa saja yang tadi dikumpulkan? Ada sampah daun, botol, terus ranting itu juga masukkan kertas. Harapannya apa ini Pak dengan kegiatan memulai sampah? Semoga masyarakat Jember yang tergerak gitu loh, berhulih juga ikut bantuin buat bersihin ikungan Jember. Momentum ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran warga mengatasi persoalan sampah. Maksudnya mengajak masyarakat warga kota, aktivis lingkungan, personal-personal yang kepala kedinasan dan sebagainya, terutama masyarakat kota di wilayah kota Jember, kelurahan di kota Jember, ketamatan Jember di wilayah kota, untuk peduli keadaan sampahnya. Karena sampah tidak hanya menjadikan limbah, tapi bisa digukakan untuk alat media kerajinan tangan, kemudian yang ada organiknya sebagai hukum. Kegiatan ini juga melakukan deklarasi dan penanda tanganan bersama, untuk memerangi terhadap sampah yang dilakukan oleh para aktivis lingkungan. Dari alun-alun Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Terima kasih. Assalamualaikum.